Kesehatan ini adalah, undang-undang kesehatan adalah undang-undang kesehatan. Jadi ketika kita bicara bahwa kesehatan maka itu adalah menjatuhkan 280 juta rakyat Indonesia. Dan IDI itu tidak ada di situ gitu dalam petik undang-undang kesehatan itu. Jadi maksudnya kita mau bahas undang-undang kesehatan dari zaman dulu sampai ini, IDI itu bukan pemeran utama. Jadi IDI itu adalah tadi yang menjaga tenaga kesehatan dokter. Jadi yang bukan dokter itu, jadi kan total itu ada 2 juta, 3 juta orang itu nakes di seluruh Indonesia. Dokter itu cuma 200 ribu gitu. Jadi ketika yang dibahas IDI, IDI terus dalam soal undang-undang kesehatan. Jadi yang dibongkar, yang difokuskan adalah kemarin soal bullying, segala macam, segala macam itu. Itu tidak ada sama sekali urusan sama undang-undang kesehatan dalam tanda petik. Itu yang harus diingat dulu. Jadi bukan IDI yang harus kita bahas, tapi adalah kesehatan. Dan anehnya, kenapa kok tone-nya adalah selalu soal IDI? Itu adalah kepembahasan yang harus kita curigai. Kenapa? Kenapa yang dibahas IDI, kenapa yang harus dibahas itu jeleknya IDI, segala macam. Padahal kan OP itu ada 5 loh. OP ada 5. Tidak ada tuh. PPNI, keperawatan, apotekas, segala macam. Tidak ada pembahasan. Cuma dokter-dokter bullying, segala macam. Seolah-olah bullying itu cuma terjadi di kedokteran dalam tanda petik ya. Bullying tidak benar memang, tapi tidak cuma terjadi di kedokteran. Yang berikutnya adalah, bahwa pendidikan kedokteran itu bukan IDI yang menjawab. IDI itu tidak bertanggung jawab sama sekali soal pendidikan kedokteran. Yang bertanggung jawab itu pemerintah. Pendidikan kedokteran, fasilitas kesehatan, penyebaran dokter, itu semua bukan IDI yang bertanggung jawab. Itu dulu yang pertama. Yang bertanggung jawab siapa? Pemerintah. Contoh, Fuskesmas tadi adalah 56%. Dokternya banyak gak? Banyak. Jadi Fuskesmas itu cuma 9.001 Indonesia. Dokter kita ada Rp270.000 yang sesuai dengan nomor di KKI, Fusil. Artinya apa? Kita gak kurang dokter untuk Fuskesmas. Tapi gak mau dokternya ke situ. Kenapa? Karena tadi mandatory spending diapus. Habis itu disuruh cuma ngisi berkas-berkas TBC, ngisi berkas online-online segala macam. Dia bukan disuruh mengobatin pasien, tapi disuruh berkas dari pagi sampai sore itu aja berkasnya. Kemudian kalau melawan, contoh, di NTB, itu dipindahkan jadi pustakawan. Dokter dipindahkan jadi pustakawan. Artinya apa? Kita kelebihan dokter yang kurang pustakawan di Indonesia ini. Bukan dokter. Artinya yang perlu dibuat itu bukan RU Kesehatan, bukan RU Kesehatan, tapi undang-undang pustakawan. Itu yang harus diingat. Kemudian pendidikan dokteran, kalau sekarang mau dibuka segala macam, pemerintah cuma nambah sekitar 4 sampai 6 tempat sekolah. Artinya apa? Kenapa? Rumah sekitar tinggal ini pemerintah itu gak banyak. Cuma 39. Gak bakal bisa nambah banyak. Siapa yang nambah banyak? Swasta. Kenapa swasta yang nambah banyak? Karena mereka punya rumah sakit. Mereka punya fasilitas. Dan rumah sakit tipe B, dalam tanda petik tipe B, atau tipe C, yang tadi yang dibilang tidak punya MRI, segala macam, itu kalau di swastat bisa punya. Kenapa? Karena mereka bisa pasien umum. Kalau pasien BPJS, yang gak cukup itu BPJS-nya. Bukan MRI-nya. Jadi gini, kalau misal di RSUI ya, pasien di RSUI itu tipe B ya, pasien RSUI, pasien akut, stroke, itu di MRI di RSUI. Coba cari di seluruh Indonesia. Rumah sakit mana yang melakukan MRI pada pasien stroke, akut. Gak ada satupun. Mau swasta, mau negeri, apa. Gak ada, kecuali RSUI. Kenapa bisa? Karena itu masalah soal pengelolaan rumah sakit saja. Kebetulan yang kelola 30 jenis rumah sakit, gak bisa bikin bahwa pasien akut stroke, akut, harus MRI itu gak bisa. Tapi RSUI bisa. Jadi apa artinya? Ini adalah masalah rumah sakit. Pengelolaan manajemen. Bukan sama sekali urusan IB, bukan urusan soal kebijakan segala macam. Ada bukan, ini masalah rumah sakit. Dan itu berakibat pada pagu BPJS yang diatur oleh Kemenkes. Tapi yang disalahin siapa? IB. Ini di mana? Perannya gak ada di situ sama sekali. Bukan IB yang bikin tarif. Bukan IB yang produksi dokter. IB tidak pernah produksi dokter. Tidak pernah produksi satu orang pun dokter di Indonesia ini. Yang produksi dokter adalah universitas ataupun fakultas kedokteran. Tidak pernah ada IB yang membentuk. Jadi yang masalah siapa? Baik lagi. Yang masalah saya sih. Tapi kalau saya bilang itu sebahaya. Berikutnya soal kesebaran dokter. Problemnya dari kesebaran dokter ini, titiknya, adalah ketika dokter ke daerah, mau nih ke daerah, tapi di daerah ternyata rumah sakit yang menentukan itu adalah RSUD. RSUD nentukan siapa? Pemda. Pemdanya balik lagi. Kalau Pemdanya bilang, eh RSUD itu BLU, kamu kirim uang ke saya tiap tahun. Marius masuk input. Sama kayak bicara soal mandatory spending kan? Ke mediu gak mau keluarin uang, malah kalau bisa tarik investasi. Itu kan cara pandangnya. Sama kayak gitu kan. Di daerah, mau tarik dokter, tapi uangnya ditarik sama Pemda untuk masih masukkan. Terus habis itu bagaimana dia mau bayar gaji dokter di situ? Terus itu udah kejadian. Nanti gak dibayar 30 dokter. Itu udah barusan bulan lalu itu berikannya. Itu siapa yang akan membela itu? Tapi ternyata yang mau dilakukan adalah, oh nanti ke medias akan mengatakan dokter. Dokternya akan dikirim ke daerah. Terus di gaji gak? Kalau gak di gaji gimana? Pokoknya diatur ke medias. Di gaji gak? Diatur ke medias. Pola balik begitu. Artinya apa? Masalahnya itu aja. Jadi kalau misalnya kita bilang transformasi kesehatan 6 pilar segala macam, bagus, tapi apakah itu perlu undang-undang? Belum tentu. Apakah itu perlu mengubah sesuatu dari sekarang? Ada kebijakan eksekutif. Kenapa? Kementerian. Itu jelas perlu keperubahan. Tapi apakah perubahan itu perlu undang-undang? Belum tentu. Tapi apakah sekarang undang-undang bisa kita lihat? Tidak juga lihat. Sudah, selesai kita. Kita mau bicara apa aja? Tidak jelas sekarang. Jadi kami masih harapnya cemas. Bisa saja minggu depan saya yang dipanggil sama kementerian, segala macam. Seperti itu. Kok dokter-keter ada di sini? Itu bisa. Karena sudah kejadian. Di teman saya juga dipanggil ke inspektoran. Artinya apa? Tekanan yang seperti model orde baru sudah muncul nih. Kepada kami. Makanya kalau ditanya dokter-dokter, gak diberi ngomong sekarang. Gak ada yang sampai gue memberi ngomong lagi. Makanya waktu kemarin ketemu DPR itu pun, kita tidak banyak yang muncul ke DPR segala macam. Kenapa? Di absen ya. Dibuat acara, absen sekalang macam. Siapa yang gak datang, sekalang macam. Itu diperiksa sekalang macam.